Tiga astronot China dari Zenzhou-15 berhasil kembali ke bumi pada hari Minggu 4 Juni 2023 waktu Beijing setelah enam bulan tinggal di luar angkasa. Pesawat luar angkasa yang membawa ketiga astronot tersebut berhasil mendarat di Mongolia Dalam. Ketiganya kembali setelah kru pengganti dari Zenzhou-16 tiba di luar angkasa pada akhir Mei lalu. Sebelumnya tiga astronot di pesawat antariksa China Zenzhou-16 mulai memasuki stasiun luar angkasa milik China dan bertemu dengan tiga astronot lainnya pada selasa 30 Mei 2023 untuk memulai putaran baru serah terima awak di orbit serta berhasil melakukan penambatan atau docking dengan luar angkasa. Menurut badan antariksa berawak China atau China Main Space Agency, enam astronot tersebut telah tinggal dan bekerja bersama selama sekitar lima hari untuk menyelesaikan tugas-tugas yang direncanakan. Pesawat antariksa berawak Zenzhou-16 yang membawa roket pengangkut Long March 2F diluncurkan dari pusat peluncuran satelit Jihuan di China Barat Laut pada selasa 30 Mei 2023 pukul setengah 10 pagi waktu Beijing. China telah membangun stasiun luar angkasanya sendiri setelah dikeluarkan dari stasiun luar angkasa internasional yang merupakan imbas atas keberatannya Amerika Serikat atas hubungan dekat program luar angkasa China dengan PLA. Terima kasih telah menonton!